Sejak didatangkan pada bulan Oktober yang lalu, Unai Emery langsung unjuk gigi dengan membawa Aston Villa bangkit. Di bawah tangan dinginnya, skuade Villa berpeluang bakal finish di zona Eropa. Padahal sebelumnya, Aston Villa sempat alami keterperukan dengan menempati zona degradasi. Cetanggol coba merangkum kehebatan Unai Emery menyulap Aston Villa sebagai berikut. Hancur di era Steven Gerrard Aston Villa sempat mengalami masa-masa yang sulit saat masih dibesut oleh Steven Gerrard. Di bawah nahkoda Gerrard, skuade Villa cuma bisa finish di peringkat 14 kelasemen. Sebagai informasi, Aston Villa sendiri mendatangkan Steven Gerrard pada tahun 2021 yang lalu. Saat itu, dia langsung mengusung target besar yakni dengan bisa membawa Aston Villa finish di zona Eropa. Target besar itu wajar mengingat Gerrard punya track record yang apik saat masih menukangi Rangers. Saat itu, dia berhasil mengantarkan Rangers menjuarai Liga Skotlandia. Demi bisa mewujudkan ambisi besar tersebut, Steven Gerrard pun langsung memboyong banyak pemain-pemain top. Termasuk Filipe Coutinho yang didatangkan dari Barcelona seharga 20 juta euro. Sayangnya, kehadiran pemain beken nggak menjamin bisa mengangkat performa Aston Villa di musim ini. Terbukti, Steven Gerrard cuma bisa membawa Aston Villa bersaing di papan bawah. Skuade Villa bahkan sempat rancam terdegradasi dengan menempati peringkat ke-18. Puncaknya terjadi saat Aston Villa diperdaya oleh Fulham dengan skor telak 0-3. Kekalahan telak itu membuat manajemen memutuskan untuk memecat Steven Gerrard dari kursi ke pelatihan. Manajemen pun berharap kalau para pemain bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Sempat mengalami masa sulit bersama Unai Emery Usai memecat Steven Gerrard, Aston Villa langsung menunjuk Unai Emery sebagai pelatih terbaru mereka. Skuade Villa harus merokok kocek 6 juta euro untuk menebus klausul rilisnya dari Villarreal. Pelatih Spanyol itu pun langsung memulai debutnya di Aston Villa dengan sangat manis. Saat itu, skuade Villa mampu mengalahkan Manchester United dengan skor akhir 3-1. Sejak kemenangan itu, Aston Villa terus meraih berbagai rentetan-rentetan hasil yang positif. Sayangnya, performa mereka sempat menurun pada bulan Februari yang lalu. Emery gagal membawa Aston Villa meraih kemenangan dalam tiga laga secara berturut-turut. Pertama, berhasil dikalahkan oleh Leicester City dengan skor 2-4. Berikutnya, diperdaya oleh Manchester City dengan kekalahan telak 3-1. Lalu ditutup dengan pembantaian Arsenal setelah takluk dengan skor akhir 2-4. Jadi gacor di Aston Villa Setelah beberapa hasil buruk, Unai Emery kembali membawa Aston Villa bangkit. Skuade Villa kini tercatat gak pernah menelan kekalahan dalam 6 laga secara berturut-turut. Puncaknya terjadi saat Aston Villa meraih kemenangan atas Chelsea di pekan ke-29 yang lalu. Saat itu, skuade Blues diperdaya dengan skor akhir 2 gol tanpa balas. Usai laga, Unai Emery memuji para pemainnya yang sudah bekerja cukup keras. Dia menyebut kalau Aston Villa kalah statistik atas Chelsea yang tampil mendominasi pertandingan. Kemudian di pekan ke-30, pasukan Singa kaget kembali melanjutkan tren yang positif. Dalam laga itu, mereka berhasil menang dengan 2-0 atas Nottingham Forest. Raihan ini membuat Aston Villa berhasil merangsek ke peringkat ke-6 dengan mengemas 47 poin. Menurut Unai Emery, kemenangan ini merupakan motivasi yang besar untuk skuadnya. Pasalnya, kini mereka bermimpi untuk bisa bermain di kompetisi Eropa di musim depan. Bisa mengatasi pemain sombong Selain berhasil membawa Aston Villa bangkit, Unai Emery juga berhasil mengatasi Emiliano Martinez yang terkenal sebagai pemain sombong. Bahkan Unai Emery sempat mengecam kesombongan Emiliano Martinez setelah piala dunia yang lalu. Hal tersebut terjadi saat Martinez melakukan selebrasi yang gak pantas usai memenangkan Golden Glove. Gak cuman itu, X Villarreal ini bahkan mengancam gak akan memainkan sang keeper. Hal itu baru terjadi seandainya Emiliano Martinez gak mengubah sikap sombongnya tersebut. Selain itu, Emery juga mengkritik penampilan Emiliano Martinez di laga kontra Arsenal. Saat itu, Emiliano melakukan blunder dengan maju membantu serangan saat situasi sepak pojok. Alhasil, bola tersebut jatuh ke kaki Gabriel Martinelli dan langsung melancarkan serangan balik yang cepat. Gawang yang sudah kosong itu langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Martinelli dan berbuah gol. Akibat kejadian itu, Emery pun mengecam tindakan yang dilakukan oleh Emi Martinez. Dia mengatakan kalau keeper tim nasional Argentina itu melakukan sebuah keputusan yang gak cerdas. Itulah ulasan kehebatan Unai Emery yang berhasil membawa Aston Villa bangkit. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin kalau Unai Emery bisa membawa Aston Villa bermain di kompetisi Eropa musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.